Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan kakak Idy di channel guruyoutuber.id Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan tanda lonceng ya Biar kamu mendapatkan info terbaru dari video-video kita Oke, pada video kali ini kakak Idy akan membahas tema Bintang Nah, nanti akan kita bagi menjadi 7 subtema Subtema pertama jenis binatang, yang kedua makanan binatang, yang ketiga tempat hidup binatang Empat, perkembangan binatang Lima, bahaya binatang Enam, ciri-ciri binatang Dan tujuh, kegunaan binatang Nah, subtema ini nanti akan kita bagi menjadi 3 video pertemuan Oke, kita lanjut aja ke tema yang pertama yaitu jenis binatang Nah, di jenis-jenis binatang ini nanti kita bagi menjadi beberapa ya Pertama, binatang kesayangan Kedua, binatang ternak Ketiga, binatang liar Empat, serangga Lima, burung Dan keenam adalah ikan atau binatang laut Oke, sekarang kita masuk ke binatang kesayangan Atau juga bisa disebut sebagai binatang peliharaan Kira-kira apa ya? Oh iya, ada kucing, ada anjing Nah, kucing dan anjing ini termasuk hewan peliharaan Kenapa? Karena bisa dipelihara di rumah dan bisa menjadi sahabat untuk anak-anak Nah, sekarang kita belajar tepuk kucing ya Tepuk kucing Bulu halus Kumis panjang Meong-meong Jadi suaranya meong-meong Oke, selanjutnya kita masuk ke binatang ternak Binatang ternak itu ada ayam, sapi, kambing, kerbau, bebek Nah, untuk ayam dan bebek kita manfaatkan telur dan dagingnya Sapi bisa kita manfaatkan susunya Kambing dan kerbau pun juga bisa dimanfaatkan susunya Sapi, kambing, kerbau Itu juga bisa dimanfaatkan dagingnya Siapa di sini yang suka bakso? Nah, kita bisa bikin bakso dari daging sapi Nah, kalau kambing nanti bisa dibikin jadi sate Oke, selanjutnya kita tepuk sapi ya Tepuk sapi Badan gemuk Tulunya tanduk Makannya rumput Mok-mok Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis binatang liar Kenapa liar? Karena dia tidak dipelihara Dia tinggalnya di dunia di alam bebas Misalnya di hutan, di padang savana, di padang rumput Contoh hewan liar adalah harimau, macan, serigala Dan hewan-hewan ini biasanya punya gigi taring yang sangat tajam Makannya makan daging Jadi harus hati-hati ya Kalau misalnya kita sedang bermain di kebun binatang Melihat hewan-hewan liar ini Harus dalam pengelasan orang dewasa atau orang tua Oke, selanjutnya kita bermain tepuk harimau Tepuk harimau Badan kekar Pulang Punya taring Siap menerkam Serem ya Jadi kayak harimau, macan, serigala Itu hewan-hewan liar yang punya taring Selanjutnya kita masuk ke jenis hewan Burung itu adalah hewan yang bersayap Jadi hewan-hewan yang bisa terbang Itu termasuk ke dalam burung Kira-kira apa aja ya Oh iya, ada burung kakak tua Burung kutilang Burung garuda Burung apa lagi ya Oh, burung merpati Yang warnanya putih itu loh Nah, itu tadi jenis-jenis yang termasuk burung Dan burung ini makannya adalah biji-bijian Oke, kita nyanyikan ya Tepuk burung Punya paruh Punya sayap Bisa terbang Bunyinya gimana ya Cicicuit, cicicuit Oke, yang terakhir Kita masuk ke binatang jenis ikan Jadi ikan ini punya sirip Bunga sisik Dan dia juga punya Punya insang Untuk bernafas di dalam air Sirip, sisik Insang Jadi ikan itu termasuk jenis Hewan atau binatang Yang dia hidupnya di dalam air Contohnya Misalnya ada lele Siapa disini yang suka lele Ada ikan mujaer Bandeng Terus ada Lagi ya Nila Ah, pokoknya banyak banget Dan ikan-ikan ini nanti jenisnya macam-macam juga Ada yang hidup di air tawar Ada yang hidup di air payau Dan ada juga yang hidup di air asin Seperti di laut Nah, kalau lumba-lumba termasuk ikan enggak ya? Dia termasuk ikan ke jenisnya mama ria Nanti bisa dipelajari lebih lanjut Di SD atau SMA Sekarang masuknya ke jenis ikan saja ya Oke, kita lanjut ke tepuk ikan Tepuk ikan Punya sisik Punya sirip Suka berenang Hidup di air Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis hewan serangga Serangga itu jenis hewan yang kecil Dia juga bersayap sih Tapi dia bukan burung ya Hewan yang kecil Terus Dia hidupnya itu di antara tanaman-tanaman Contohnya misalnya Kayak kupu-kupu Belalang Kepik Kecowa Lipan Itu termasuk ke dalam Serangga Selanjutnya kita tebak-tebakan ya Hewan ini termasuk jenis hewan apa? Yang pertama Ada kucing Kucing ini termasuk jenis hewan apa ya? Betul Termasuk binatang kesayangan Yang kedua Ada kambing Kambing ini termasuk hewan apa ya? Betul Binatang ternak Yang ketiga Ada singa Singa ini termasuk binatang apa ya anak-anak? Betul Betul Termasuk binatang liar Oke Selanjutnya Ada kupu-kupu Kupu-kupu termasuk Binatang apa ya? Betul Termasuk binatang serangga Next Ada burung darah Nah burung darah ini termasuk jenis binatang Apa ya kira-kira? Iya Termasuk binatang yang bersayap dan bisa terbang Yaitu burung Yang terakhir Ada Paus Kira-kira paus termasuk jenis binatang apa ya? Iya Termasuk jenis ikan Wah adik-adik disini semua udah pada pinter-pinter ya Jadi Hari ini kita belajar beberapa jenis binatang Ada binatang kesayangan Binatang ternak Binatang liar Serangga Burung Dan juga Ikan Oke Terima kasih Sampai jumpa Besok lagi di channel GuruYoutuber.id Jangan lupa Subscribe Like Dan berikan tanda lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax